Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa lagi dengan channel Anton informasi Yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan wifi Baik di video kali ini saya akan coba memberikan video tutorial Cara menembak wifi yang disembunyikan atau yang dihiden Dengan menggunakan CP300 mode kliennya Kalau kita menggunakan mode klien di root CP300 ini otomatis kita memerlukan router indoor untuk penyebar sinyal wifi Nanti saya akan coba pasangkan tuto link CP300 ini sebagai klien nembak wifi yang disembunyikan Dan tp-link TLWR840 ini sebagai akses point penyebar Atau bisa juga saya menggunakan router HSRPO ini sebagai akses point Nanti sama-sama kita coba saja ya teman-teman Oke ini langsung saya buka Saya akan buka Saya sudah memiliki wifi target ya Kemudian disini saya akan masukkan kabelan disini Oke Kemudian satunya lagi saya ambil POE dari CP300 Maaf ya saya ini saya tidak menggunakan kabel panjang sebab ini sebagai contoh ya Kita cari Port POE ini ada port POE kita tancapkan disini ya teman-teman Oke kita tancapkan di port POE nya Oke sudah bunyi Sorry ngebus ya Oke nanti untuk yang kerotar Yang kerotar indoor nya kita tancapkan di port lan Tapi untuk sementara kita Jangan tanyakan dulu ya Kita mau melakukan rekonfigurasi ya teman-teman Oke ini colokan adapter sudah saya colokan Kemudian saya colokan ke listrik Sorry Kita buka dulu Oke Kita on kan ke listrik aja Oke ini sudah terhubung Sudah menyala lampu indikator di POE Kemudian lampu di indikator total ring sudah menyala semua ya Kecuali WLAN Sebab WLAN ini belum on ya teman-teman Oke Sekarang kita cari nama WIP yang keluar dari CP300 ini dulu Dan kita setting menggunakan HP Oke ini lampu WLAN sudah menyala Berarti ini sudah keluar SSID nya dari CP300 ini Tapi sebelum lanjut buat teman-teman semua Silahkan teman-teman subscribe Like dan juga share jika video dari channel Anton Informasi ini Bermanfaat ya buat teman-teman semua Oke Oke kita langsung lakukan konfigurasi Cara nembak Wifi yang dihiden Dan seperti biasa saya akan mencari Nama Wifi CP300 ini ya teman-teman Buat saya koneksikan ke HP saya Ini kebetulan total ring CP300 sudah ada Saya akan koneksikan terlebih dahulu Ke HP saya Oke ini sudah terhubung Tidak ada internet Nah seandainya teman-teman memiliki masalah Misalnya sulit untuk terhubung Silahkan hubungkan secara statik dulu ya Kita buat HP kita menjadi statik ya Kemudian kita segmenkan dengan IP statik Titik ke Toto Link CP300 ya Tapi karena ini sudah terhubung Maka saya akan Langsung konfigurasi ya teman-teman Oke kita back aja Nah setelah itu Coba kita buka browser Chrome ya teman-teman Oke sekarang kita ketik alamat IP defaultnya 192.168.1.1 Kemudian silahkan klik enter Oke disini masih default admin Kita masukkan aja admin Kemudian untuk password login juga masih admin Kemudian kita login Nah kita sudah masuk di menu status atau dashboard dari TP Link CP300 ini Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Silahkan klik operation mode Seperti ini Kemudian disini Kita pilih mode client ya teman-teman Kita klik mode client Setelah kita klik silahkan klik next Nah jika muncul tampilannya Seperti ini coba scroll ke sebelah kiri ya Nah disini di sudut Kanan bawah Terdapat menu Wifi scan Oke saya zoom Ini Wifi scan ya Kita klik aja Wifi scan seperti ini Maka akan muncul Nama-nama Wifi yang Dideteksi oleh CP300 ini Nah kebetulan yang saya mau tembak disini Adalah Wifi yang disembunyikan Ini otomatis tidak ada yang kelihatan ya Coba kita scan sekali lagi Oke Nah ini cuma 3 Wifi yang Discan ya Kita scan sekali lagi Oke Nah Bagaimana caranya kita menghubungkan CP300 ini ke Nama Wifi yang disembunyikan Atau sumber internet yang disembunyikan Caranya begini ya teman-teman Kebetulan ini mirip-mirip dengan Cara kita melakukan Nembak Wifi menggunakan WR840N yang di Hidden ya teman-teman Oke sekarang gini Kebetulan ini Ada 3 buah SSID Yang terdeteksi di CP300 ini ya teman-teman Nah disini yang pertama Menggunakan Wifi password Yang kedua adalah voucher Ketiga adalah voucher Nah seperti ini kita Mengkoneksikan CP300 ini Dengan Wifi yang dihiden Kita klik aja Seperti ini Nah ini ada tombol select Ini kan nama Hotspotnya Hotspot Iya Oke sekarang kita klik Seperti ini select Kemudian jika muncul Seperti ini Please input the upper level Access point password ya Kemudian oke Nah coba teman-teman lihat Disini sudah ada Muncul dua kolom ya Ini muncul dua kolom Repeater SSID Hotspot ya Kemudian password masih kosong Nah di repeater SSID ini Kita ganti dengan Nama Wifi yang dihiden tersebut ya teman-teman Oke disini saya kosongkan Ini ngezoom sendiri ya Oke ini saya kosongkan ya Kemudian disini kita isi Dengan nama Wifi yang dihiden Contoh Oh sorry Ini ngezoom sendiri ya Oke Nah ini nama Wifi yang dihiden Ini teman-teman bisa lihat Nah ini nama-nama Wifi yang dihiden Kemudian disini saya akan Masukkan passwordnya ya teman-teman Nih Nah ini nama Wifi yang dihiden Kemudian di kolom nomor dua Kita isi dengan Password dari sumber internet ya teman-teman Oke kita isi seperti ini Kemudian Nah ini sudah saya isi Nama Wifi yang dihidennya Dan juga nama password Wifi yang disembunyikan tersebut Nah setelah itu coba scroll Kita lihat disini Nah ini tidak ada sama sekali ya Kedeteksi nama Wifi ini Kemudian setelah itu Kita klik finish saja Seperti ini Kita klik finish it Oke Apakah dia bisa terhubung dengan sumber Wifi Oke ini sedang Konfigurasi untuk rebooting ya teman-teman Dan CP300 ini sudah lost koneksi HP saya dengan CP300 ya Ini masih melakukan rebooting hingga 100% Ini saya skip videonya hingga 100% teman-teman Oke ini tinggal 21 Oke Sudah selesai Otomatis HP saya juga sudah terputus koneksi dengan CP300 Oke sekarang kita back Kita lihat Kita coba kita sambungkan ke TP-Link TLWR840N sebagai access point ya teman-teman Oke ini tampilan dari CP300 sudah Terkoneksi Wifi yang dihiden ya Kecuali lampu yang belum on adalah lampu LAN Sebab kita belum menghubungkan Router indoornya ya dari sini ya Oke sekarang saya akan on kan Ini saya akan coba hubungkan dengan TP-Link TLWR840N aja ya teman-teman semua Nah TP-Link TLWR sudah Lampu indikator sudah on ya Kemudian saya akan reset TP-Link ini Saya akan reset Kembalikan ke defaultnya Oke ya Setelah itu saya tidak akan melakukan konfigurasi Apa-apapun di sini ya Dan sekarang saya akan coba Untuk menghubungkan Router ini dengan TP-Link TLWR840N ya Ini teman-teman lihat Ini adalah LAN Saya masukkan di sini Oke Kemudian satunya lagi Saya akan hubungkan di sini Ini saya masuk di port 1 ya teman-teman Oke kita tunggu Lampu indikator Lampu indikator Oke ini TP-Link TLWR840N Saya hubungkan dulu Oke ini teman-teman lihat Saya tidak melakukan Sendingan apa-apa ya Oke sekarang Saya akan coba membuka Youtube Kemudian saya akan melakukan speed test ya Speed test Speed test Oke ini sudah berhasil Kita jalankan uji kecepatan Oke Berhasil ya teman-teman semua Cara nembak Wifi yang disembunyikan Menggunakan GP300 Nah ini teman-teman bisa lihat Lampu LAN-nya berkedip-kedip Kuat Kuat banget Sebab ini kita sedang melakukan speed test ya Otomatis Kalau berkedip-kedip seperti ini Artinya Ada kelayanan tersambung Ini Ya Dengan TP-Link CP300 Ini ya teman-teman Nah Caranya seperti itu teman-teman Nembak Wifi yang disembunyikan Menggunakan CP300 ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jika Video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Silahkan subscribe lanjut Dan juga share Jika video dari channel Antoni Informasi ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Oke sampai jumpa Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh